Oke ini Pak Sofian, dia akan menceritakan tentang Raja Muluadu. Bagaimana Pak? Raja Muluadu ini menurut masyarakat Suwawa, khususnya Desa Tinoglu, adalah raja yang pernah memerintah kira-kira sekitar tahun 500 Masehi. Raja Muluadu ini menurut cerita dari masyarakat Suwawa Tinoglu, adalah seorang raja yang muncul dari pohon yang berduri, mitos yang berkembang seperti itu, yang oleh orang Suwawa pohon itu disebut pohon tanea. Pohon tanea. Beliau muncul dari pohon tersebut ketika pada waktu itu terjadi kekosongan pimpinan atau kekosongan raja, karena pada saat itu raja-raja yang memerintah di kerajaan Tuwawa telah meninggalkan daerah mereka, sehingga terjadi kekosongan pimpinan tersebut. akhirnya dengan kebingungan rakyat pada waktu itu, mereka bermusawarah untuk bagaimana mendapatkan seorang pimpinan yang baru, dengan keresahan hati mereka dan kebingungan mereka, maka dikabulkan oleh Allah SWT. maka tiba-tiba dengan secara ajaib, dengan secara kekuasaan Tuhan, maka seorang laki-laki muncul dari pohon yang berduri. itulah nama yang sebenarnya dari Raja Muluadu, Raja Ayu Dugia. Oh, ini kayu berduri. Jadi Ayu, bahasa Gorontalo atau bahasa Suwawa adalah kayu, dan Dugia, bahasa Suwawa, berduri. Pada waktu itu, ketika kemunculan Raja tersebut, maka disambutlah oleh masyarakat, Pinogu, dengan menyambut Sang Raja, pimpinan yang baru, dengan memakaikan selendang, dan memakan buah siri. Atau mengunya buah siri, yang sekarang populer di masyarakat Gorontalo, Momama. Jadi, disambut dengan makan daun siri, dan dipakaikan selendang, yang sekarang ini, masih abadi dengan, apa namanya, Tarisaronde. Itulah sejarah dari, Tarisaronde, atau Molapi. Saronde di, di Gorontalo. Saronde itu artinya, Salonde? Salonde. Atau selendang. Oh, iye. Jadi, demikianlah, seselumut, cerita dari Raja, Ayu Dugia, atau, digelari Raja Muluadu. Muluadu itu bahasa Suwawa, artinya, memamah siri, memakan buah siri. Ya, demikian dulu, penyampaian kami, dan kami akan meneruskan perjalanan. Terima kasih. Oke.